Tiba-tiba terimplirasi pengen dibuat teras muda dengan ngalirnya aja ya, dulu kan orang ngomong mau jual, mau jual. Tapi ya kan aku ya berdoa juga kan, mungkin mengalir dengan ini sudah memang harus jalannya, aku harus bikin teras muda ya gimana. Sudahlah, aku kalau jual aku no comment ya, jadi ini kan aku lagi fokus teras muda ya, jadi kalau untuk masalah jual rumah aku no comment. Tadi kan aku ngomong no comment, gak mau banyak bicara. Dijual gak sih maksudnya? No comment, aku kalau ada no comment kan berarti skip. Iya, jadi gak mau banyak bicara, nanti katanya aku inilah sensasi, aku gak mau, pokoknya no comment aja. Pokoknya lagi fokus disini. Alir aja jalurnya gimana, ya kalau memang mungkin aku diberikan aku bisa masak, aku bisa apa, mungkin ini suatu anugerah buat saya. Karena kan, ya saya masak, saya ini rumah dinamakan teras muda ya, aku sebagai ininya, ya inilah jalannya. Tapi gimana, rumah aja di tempat kesempatan gimana? Seneng aja gimana ya. Gak tau ya, aku juga tiba-tiba terimplirasi pengen dibuat teras muda dengan ngalirinya aja ya. Dulu kan orang ngomong mau jual, mau jual. Tapi ya kan aku ya berdoa juga kan, ya mungkin mengalir dengan ini sudah memang harus jalannya, aku harus bikin teras muda ya gimana. Tapi menjadi ikon, iya, buat disama rumah ini sendiri. Seperti bisnis teras muda. Ya, mau dibilang seperti ikon ya memang kenyataannya seperti ini. Ya seneng aja ya, mau bagaimana ya memang karena ya kita buat ini juga. Dulu kan tertutup, sekarang aku dibikin teras muda jadi buat foto-foto. Pokoknya aku dengan keluarga, suami mudah-mudahan lancar, berkat. Kuncinya aku harus sehat ya. Jadi ya mudah-mudahan maju, makin maju, makin sukses. Pokoknya semua customer yang makan sini mudah-mudahan selalu kembali, selalu kembali. Pokoknya buat masyarakat, buat yang nonton Youtube SG, pokoknya harus nyobain masakan musda. Pokoknya masakan musda, ini namanya teras musda. Mudah-mudahan harganya terjangkau, tapi rasanya bintang lima. Mudah-mudahan harganya terjangkau.